Siapkan alat dan bahannya Buat slip knot Lalu buat rantai Sebanyak 4 rantai Kemudian buat 1 double crochet di rantai yang pertama Berikutnya buat 4 rantai 1, 2, 3, 4 Ambil benang 2 kali Kita buat triple crochet 1 2 3 4 rantai Ini kita hitung sebagai 1 triple crochet Berarti sudah ada 4 ya Kita tambahkan 4 rantai Lalu buat slip stitch Berarti 1 kelopak bunga itu ada 5 triple crochet 1, 2, 3, 4, 5 Berikutnya buat lagi 4 rantai Kita buat 4 kali triple crochet 1 2 3 4 Ada 5 ya 1, 2, 3, 4, 5 Berikutnya buat 9 rantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Lalu kita hitung lagi 4 rantai dari bawah 1, 2, 3, 4 Kita buat slip stitch di rantai yang kelima 1, 2, 3, 4 Seperti ini Lalu buat 4 rantai 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Yang ketiga kita buat 4 rantai Lalu buat slip stitch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Lalu buat slip stitch empat rantai kita buat empat kali triple crochet lalu buat 15 rantai tahan di rantai 15 tambahkan 12 rantai masuk ke rantai yang ditahan buat slip slip sebanyak 5 kali lalu buat 10 rantai ambil benah 2 kali lalu kita masuk ke lingkaran yang sama dengan kita membuat kelopak bunganya buat 4 kali triple crochet lalu 4 rantai lalu slip stitch 4 rantai 4 triple crochet lalu lalu ulangi membuat pola 2 kelopak bunga seperti ini di dalam bulatan ini lalu buat tali seperti yang sudah kita buat di sisi sebelahnya ini tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai kemudian kita buat slip stitch di 4 rantai yang pertama satu kali lagi slip stitch baru putus benangnya dengan korek dan rapi-rapikan sisa benangnya kemudian pasang kancing di bagian ujung-ujungnya ini dan hasilnya seperti ini sekarang konektor masker rajutnya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat